Halo sahabat Movie Story, kesempatan kali ini kita akan berbagi alur cerita film Nobody. Ini merupakan film action terbaru. Besutan sutradara Iliana Isuler, dibintangi oleh Bob Odenkirk sebagai Hachmansell. Naskah film ini ditulis oleh Derek Costa, yang juga merupakan kreator dari film John Wick. Berikut alur ceritanya. Film ini awalnya memperlihatkan Hachmansell, seorang pria setengah baya, yang bekerja di perusahaan milik saudara iparnya. Keseharian Hach nampak sangat membosankan. Bahkan karena kesibukannya di kantor, dia sering terlambat bangun pagi untuk truk sampah. Dia adalah seorang suami dan ayah bagi puterannya yang sudah menanjak dewasa. Dan puterinya yang masih kecil. Suatu malam, Hach terbangun dari tidurnya, dan mendapati ternyata di dalam rumahnya, ada dua orang perampok. Namun keputusan Hach malam itu, yang membiarkan perampok melarikan diri. Membuat anak dan keluarganya, kecewa, bahkan teman-teman di kantornya juga. Tapi keputusan Hach, bukan tanpa alasan. Kepada temannya di saluran rahasia. Dia membeberkan jika pistol yang ditodongkan oleh salah satu perampok. Kosong maka dia membiarkan mereka lari. Dari gaya bicara, dan pengetahuannya, Hach bukan orang sembarang. Dan itu terbukti, saat anaknya mencari kalung kucing kesayangannya. Kalung kucing itu, ada bersama uang yang dirampok semalam. Maka atas petunjuk tato yang dia lihat semalam, dia pun mencari si pemilik tato itu. Maka atas petunjuk dari pembuat tato. Dia mengunjungi si pemilik tato, yang tidak lain adalah perampok di rumah Hach. Hach berhasil menemukan kedua perampok itu, dia menghajar si perampok laki-laki. Tapi saat akan membunuhnya, Hach mengurungkan niatnya, saat mengetahui, mereka berdua mempunyai seorang anak. Kesal, dia pun berlalu meninggalkan kedua perampok itu. Masih diliputi kekesalan. Saat dibis dalam perjalanan pulang rumah. Bis yang ditumpanginya, turut ditumpangi para berandalan, yang mencoba mengganggu seorang wanita. Maka Hach pun terlibat perkelahian. Meski sempat tertusuk pisau di pinggangnya, tapi dia berhasil menghajar para berandalan itu. Alhasil mereka masuk rumah sakit, untuk memperoleh perawatan intensif. Luka Hach diobati istrinya. Sementara salah satu korban yang dipukul Hach, ternyata adalah adik dari mafia dan penguasa terkenal di Rusia yang bernama Julian. Maka dia pun marah-marah dan mencari tahu siapa pelakunya. Dengan modal kartu yang tertinggal dan dikantongi para korban, akhirnya Hach pun ditemukan. Tapi sebelum bertindak, mereka terlebih dahulu mencari tahu siapa Hach sebenarnya. Para ahli IT Hach, mengetahui latar belakang Hach ketakutan. Mereka kepada bosnya yakni Julian, mengundurkan diri, mereka tidak ingin terlibat dengan Hach. Tapi tak peduli dengan latar belakangnya Hach. Julian mengirim tentara bayaran untuk membunuh Hach. Si Hach sendiri saat itu, sedang akan makan malam dengan keluarganya. Tapi saat dia menoleh keluar jendela, dia melihat orang-orang yang berbahaya. Maka dia pun menyuruh keluarganya bersembunyi di tempat rahasia. Setelah yakin aman, Hach pun menghadang mereka. Dia dengan keahliannya, kemudian membunuh mereka satu persatu. Namun pada akhirnya, Hach berhasil dijatuhkan, dia disetrum, kemudian dibawa di dalam bagasi mobil. Tapi saat Hach sadar, dia berhasil membobol bagasi, dan kemudian menyemprotkan gas ke dalam mobil. Mobil ini pun kecelakaan. Tiga orang yang membawa Hach tewas dalam kecelakaan ini. Kemudian Hach kembali ke rumah, dia menyuruh keluarganya untuk pindah, mengamankan diri. Setelah itu, Hach ke ruang rahasianya, dia mengambil beberapa batang emas dan uang. Kemudian dia membakar abis rumahnya. Bersama mayat-mayat pembunuh bayaran, yang tumbang di rumahnya. Tapi sebelum dia membakar rumah, dia menjelaskan kepada para korbannya. Yang diantaranya ada yang masih hidup, tentang latar belakang Hach. Bahwa dia dulu adalah agen pemerintah. Dia tidak pernah gagal dalam mengemban tugasnya. Hach ke kantor tempatnya dia bekerja, kemudian dengan emas yang dia bawa, dia membeli pabrik itu. Berhasil menguasai pabrik, dia kemudian mempersiapkan jebakan di dalam pabrik. Setelah semuanya siap, kemudian dia ke pabrik milik Julian. Dan membunuh orang-orangnya, serta membakar abis harta milik Julian. Hach juga, dengan modal bom di tangannya. Berhasil menemui Julian dan mengancamnya untuk tidak lagi berurusan dengan Hach. Saat Hach keluar dari tempat Julian, dia dikejar. Tapi beruntung Hach dapat melarikan diri, dan memancing mereka ke pabrik yang baru dia beli. Ternyata di sana juga, telah ada teman veteran dan ayahnya Hood, mantan FBI. Maka aksi tembak-menembak pun berlangsung seru. Satu persatu anak buah Julian tumbang. Sampai akhirnya tinggal dia seorang diri yang hidup. Hach bersama ayah dan temannya juga, telah kehabisan peluru. Maka dengan modal bom yang digunakannya untuk mengancam Julian. Dia kemudian menempelkannya pada sebuah perisai kaca, dan maju menyerang Julian. Julian menembakinya dengan membabi buta, saat dekat bom meledak, Julian tewas terkena serpihan bom. Sementara Hach berhasil selamat. Di akhir film, Hach telah membeli rumah baru dengan istrinya. Sementara ayah dan temannya, sedang bersiap untuk misi baru. Film pun tamat. Film pun tamat. Film pun tamat.